Di video ini kita akan membahas salah satu kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan oksigenasi Simak terus videonya Kebutuhan oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan oksigen Untuk metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup, serta aktivitas berbagai organ dan sel Kebutuhan oksigenasi ini tentunya terkait dengan sistem pernafasan Sistem pernafasan terbagi menjadi saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah Saluran nafas bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring Sedangkan saluran nafas bagian bawah terdiri dari trachea, broncus, bronchiolus, paru-paru, dan alveoli Proses oksigenasi dimulai ketika udara masuk ke hidung Dan dilakukan penyaringan oleh bulu yang ada di vestibulum, kemudian dihangatkan dan dilembabkan Selanjutnya, udara masuk ke faring, lalu ke laring yang di bagian puncaknya terdapat epiglotis Epiglotis akan terbuka saat kita bernafas sehingga udara bisa masuk ke trachea Sedangkan jika sedang menelan makanan, epiglotis akan menutup saluran nafas sehingga makanan masuk ke kerongkongan Setelah udara berada di trachea, lalu akan masuk ke broncus, kemudian ke percabangan broncus yaitu bronchiolus, dan ke paru-paru Di paru-paru terdapat alveoli yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas Proses oksigenasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu ventilasi, difusi gas, transportasi, atau perfusi gas Ventilasi merupakan proses masuk dan keluarnya udara di paru-paru, khususnya alveoli, untuk memfasilitasi proses pertukaran gas Pada proses ventilasi, udara dari luar yang mengandung oksigen akan masuk ke paru-paru saat inspirasi Dan ketika ekspirasi, karbon dioksida yang berada dalam paru akan dikeluarkan ke udara luar Satu kali pernafasan dihitung ketika klien melakukan satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi Dimana frekuensi pernafasan yang normal bagi orang dewasa adalah 12-20 kali per menit Proses ventilasi dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen di atmosfer, kondisi jalan nafas yang patent, serta kemampuan toraks dan paru-paru untuk ekspansi Secara umum, gangguan ventilasi yang sering terjadi adalah restriksi dan obstruksi Restriksi merupakan penurunan fungsi paru-paru untuk mengembang sehingga udara tidak bisa mengisi paru-paru dengan maksimal Gangguan restriksi ini bisa disebabkan karena atelektasis, fibrosis, edema, fraktur iga, kardiomegali, dan sebagainya Sedangkan obstruksi, yaitu gangguan yang ditandai dengan penyempitan saluran nafas Bisa karena asma, sumbatan benda asing, bronchitis kronis, dan lainnya Sehingga menghalangi aliran udara dan menyebabkan klien mengalami kesulitan bernafas Proses oksigenasi yang kedua yaitu difusi gas Difusi gas adalah proses pertukaran gas oksigen dari alveoli ke kapiler darah Dan karbon dioksida dari kapiler darah ke alveoli Proses difusi terjadi melewati dinding alveoli, ruang intersisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit Selanjutnya, oksigen dari alveoli akan berikatan dengan hemoglobin dan membentuk oksihemoglobin Adanya gangguan pada jaringan yang dilalui saat proses difusi gas berlangsung Akan menurunkan difusi oksigen dalam darah Gangguan pada proses difusi gas ini bisa karena fibrosis pada dinding alveoli, edema paru, atau anemia sel sapit Setelah terjadi difusi gas, maka akan dilanjutkan proses transportasi gas Transportasi gas merupakan pendistribusian darah yang mengandung oksigen ke paru-paru dan seluruh jaringan tubuh Transportasi gas dapat terpengaruh oleh kardiak output, frekuensi denyut jantung, kondisi pembuluh darah, latihan, dan aktivitas Gangguan transportasi gas dapat terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat, misalnya pada dekompensasi kortis Di setiap masing-masing proses oksigenasi bisa terjadi gangguan tersendiri Namun ada juga gangguan yang bisa terjadi pada dua atau ketiga proses tersebut Misalnya pneumonia atau fibrosis paru Ketika kita membahas kebutuhan oksigenasi, maka kita harus paham mengenai jenis-jenis pernafasan Berdasarkan penggunaan otot pernafasan, terbagi menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan penggunaan otot interkosta Pada saat inspirasi, otot interkosta berkontraksi sehingga rongga dada membesar Akibatnya, tekanan dalam rongga dada lebih kecil dibandingkan tekanan di luar dan udara dari luar yang mengandung oksigen dapat masuk Ketika ekspirasi terjadi, otot interkosta akan mengalami relaksasi diikuti turunnya kosta sehingga rongga dada mengecil Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar Akibatnya, udara di dalam rongga dada yang mengandung karbon dioksida akan keluar Sedangkan, pernafasan perut melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada Saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma mendatar Rongga dada akan membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara dari luar bisa masuk Di fase ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi kembali ke posisi semula, yaitu mengembang Sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar Akibatnya, udara keluar dari paru-paru Pemenuhan kebutuhan oksigenasi seseorang bisa dipengaruhi oleh beberapa hal Seperti posisi tubuh, faktor lingkungan, gaya hidup dan kebiasaan, serta emosi Posisi berdiri dan duduk tegak dapat membantu pengembangan paru dengan maksimal Dan diafragma dapat bergerak naik turun dengan leluasa Karena organ yang berada di area abdomen tidak menekan diafragma Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi Yang pertama adalah ketinggian area tempat tinggal Tempat tinggal di wilayah dataran tinggi memiliki tekanan oksigen yang lebih rendah Sehingga tekanan oksigen dalam arteri juga rendah Akibatnya, orang yang tinggal di daerah tersebut Akan memiliki frekuensi pernafasan dan denyut nadi yang meningkat Serta peningkatan kedalaman pernafasan Kedua, polusi udara Oksigen yang bercampur dengan polutan dapat membahayakan paru Misalnya, karbon monoksida dapat menghambat ikatan oksigen dengan hemoglobin Selain itu, polutan juga dapat meningkatkan produksi mukus, asma, dan bronkitis Faktor ketiga yaitu alergen Alergen menyebabkan penyempitan saluran nafas akibat edema Peningkatan produksi mukus, dan bronkospasme Sehingga, klien menjadi kesulitan bernafas Dan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen Faktor lingkungan yang terakhir adalah suhu Ketika suhu panas, pembuluh darah perifer akan mengalami vasodilatasi Yang menyebabkan darah banyak mengalir ke kulit Dan peningkatan pengeluaran panas dari permukaan kulit Untuk mempertahankan tekanan darah, kardiak output akan meningkat Akibatnya, kedalaman nafas juga meningkat Karena tubuh kekurangan oksigen Sedangkan pada suhu dingin, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah Sehingga terjadi penurunan kerja jantung Dan kebutuhan oksigen pun akan menurun Merokok adalah faktor pertama dari gaya hidup dan kebiasaan Yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi Rokok dapat meningkatkan produksi mukus Dan memperlambat gerakan mukosiliar Hal ini menyebabkan penyumbatan saluran nafas Penumpukan bakteri Dan terjadinya infeksi Sehingga pernafasan menjadi lebih cepat Beberapa jenis obat-obatan dan alkohol Dapat menekan sistem saraf pusat Dan menyebabkan penurunan pernafasan Nutrisi juga berpengaruh dalam kebutuhan oksigenasi Dimana dapat memberikan kekuatan pada otot pernafasan Dan memelihara sistem imunitas Pada orang yang mengalami obesitas Gerakan paru akan terbatas Apalagi jika dalam posisi berbaring Hal ini menyebabkan pernafasan menjadi cepat dan dangkal Sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat Aktivitas yang dilakukan klien Juga dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi Aktivitas fisik Bisa meningkatkan denyut jantung Dan kedalaman pernafasan Sehingga terjadi peningkatan juga Pada suplai oksigen di dalam tubuh Faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan oksigen Adalah kondisi emosional klien Perasaan takut, cemas, marah Yang dialami oleh klien Dapat meningkatkan kerja jantung Sehingga pernafasan dan kebutuhan oksigen juga meningkat Pola pernafasan normal Yaitu yang tenang dan teratur Disebut dengan eupnea Klien yang mengalami gangguan pemenuhan oksigenasi Biasanya mengalami dipsnea Atau sesak nafas Kadang disertai nyeri dada Batuk Dan banyak seputum atau sekret pada saluran nafas Seringkali ditemukan juga pernafasan cuping hidung Dan adanya retraksi dinding dada Saat dilakukan pemeriksaan fisik Masalah yang bisa dialami klien Dengan gangguan pemenuhan oksigenasi Dapat dibagi menjadi beberapa kategori Kategori pertama Masalah perubahan pola nafas Klien bisa mengalami dipsnea Atau sesak nafas Pada kondisi atau posisi apapun yang dilakukan klien Orthopnea Yaitu kondisi sesak nafas Saat klien berbaring Namun akan membaik saat duduk atau berdiri Kondisi ini bisa terjadi pada klien Dengan gagal jantung PPOK Edema paru atau obesitas Ada juga apnea atau henti nafas Takipnea frekuensi pernafasan yang cepat Lebih dari 20 kali per menit Misalnya pada klien yang demam Emboli paru atau mengalami panik Beradipnea adalah frekuensi pernafasan yang lambat Kurang dari 12 kali per menit Bisa terjadi pada klien obesitas Peminum alkohol Pemakai narkotika dan lainnya Gangguan yang lainnya adalah pernafasan paradoksal Pernafasan paradoksal Pernafasan paradoksal merupakan pernafasan yang ditandai Pergerakan diafragma yang berlawanan arah dari yang seharusnya Saat inspirasi dan ekspirasi Lalu ada pernafasan kesmaule Yaitu pernafasan yang cepat dan dalam Pernafasan kesmaule terjadi pada klien diabetes mellitus Yang mengalami asidosis metabolik Atau ketoasidosis diabetik Pernafasan chainstox atau pernafasan periodik Mula-mula cepat dan dalam Berubah lambat Kemudian apnea Lalu kembali ke siklus awal lagi secara teratur Pernafasan jenis ini Bisa terjadi pada klien dengan peningkatan tekanan intrakranial Gagal jantung atau stroke Pernafasan biot adalah pernafasan cepat dan dalam Diselingi periode apnea Hampir mirip dengan pernafasan chainstox Namun dalam pola tidak teratur Klien yang mengalami meningitis Dan gangguan sistem saraf pusat Biasanya mengalami pernafasan biot Kategori kedua dari gangguan oksigenasi Adalah tipe kekurangan oksigen di dalam tubuh Di kategori ini ada gangguan hipoksemia Yaitu kondisi di mana kadar oksigen di dalam darah Kurang dari batas normal Hipoksemia bisa diketahui dengan memeriksa secara langsung Kadar oksigen dalam sampel darah arteri Melalui analisa gas darah Kita bisa melihat kadar saturasi oksigennya apakah normal atau tidak Yaitu di rentang 95% sampai 100% Dan juga nilai tekanan parsial oksigen Di mana nilai normalnya antara 75 sampai 100 mmHg Pengukuran hipoksemia secara tidak langsung Bisa menggunakan puls oximeter Dengan alat ini kita bisa mengetahui saturasi oksigen klien dengan lebih cepat Nilai normal saturasi oksigen yang diperiksa menggunakan puls oximeter Sama dengan hasil saturasi oksigen pada AGD Yaitu 95% sampai 100% Jika kondisi hipoksemia ini tidak tertangani dengan baik Maka akan berlanjut ke kondisi hipoksia Hipoksia adalah kondisi kurangnya oksigen di dalam jaringan Sehingga dapat mengganggu proses biologis penting dalam jaringan tubuh Ketika seseorang mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan bernafas normal Terawat bisa melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut Pertama, dengan memberikan posisi fouler atau semi-fouler pada klien Posisi ini dapat membantu pengembangan paru secara maksimal dan mengurangi tekanan abdomen pada diafragma Kedua, Purse Lip Breathing dan Batuk Efektif Klien yang mengalami sesak nafas dan terjadi penumpukan sekret di saluran pernafasan Dapat diajarkan teknik ini Sehingga mengurangi penumpukan sekret dan meningkatkan ekspansi paru Minta klien untuk inspirasi lewat hidung dan ekspirasi lewat mulut dengan bentuk bibir seperti mau bersiul Lakukan sebanyak 3 kali Setelahnya, tarik nafas dan tahan selama 3 detik Kemudian dibatukan dengan kuat Jika terdapat penumpukan sekret yang berlebihan di saluran nafas Perawat juga bisa melakukan suction atau penghisapan lendir untuk mengeluarkan sekret dan memastikan kepatenan jalan nafas Tindakan suction ini dilakukan dengan memasukkan sebuah katheter atau selang ke orofaring, nasofaring, atau intubasi endotracheal yang dihubungkan ke mesin penghisap Selain itu, sekret di saluran nafas juga bisa dikeluarkan dengan melakukan tindakan fisioterapi dada Fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan keperawatan meliputi postural drainase, clapping atau perkusi, dan vibrasi Tindakan fisioterapi dada diikuti dengan batuk efektif bagi klien yang mampu untuk batuk Atau dilanjutkan dengan suction bagi klien dengan penurunan kemampuan batuk Fisioterapi dada ini dilakukan dengan melakukan auskultasi pada area dada klien untuk mengetahui lokasi penumpukan sekret Selanjutnya, dilakukan tindakan postural drainase Postural drainase adalah teknik pengaturan posisi klien menggunakan kekuatan gravitasi Yang bertujuan mengalirkan sekret dari paru-paru dan broncus ke trachea Posisi ini dipertahankan selama kurang lebih 15 menit Dan bisa dilakukan 4-6 kali dalam sehari Setelah dilakukan postural drainase, perawat bisa melakukan perkusi Perkusi dilakukan dengan memberikan pukulan pada area dinding dada dengan tangan yang dikuncupkan seperti mangkok selama 1-2 menit untuk tiap segmen paru-paru Tindakan perkusi ini berfungsi untuk memecah atau meluruhkan sekret yang kental sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan Vibrasi dilakukan setelah tindakan perkusi Tindakan ini bertujuan untuk meluruhkan sekret pada paru-paru dengan mengguncangkan dinding dada Sebelumnya, minta klien untuk melakukan nafas dalam terlebih dahulu Lalu letakkan tangan perawat di area dada klien Selanjutnya, ketika klien melakukan ekspirasi, ciptakan vibrasi dengan mengguncangkan tangan dengan cepat Tindakan vibrasi ini bisa diulang 4-5 kali Untuk memperbaiki kondisi hipoksemia dan hipoksia yang dialami klien, perawat dapat memberikan terapi oksigen Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hipoksemia adalah kondisi kekurangan oksigen di darah arteri Sedangkan hipoksia, ketidakcukupan oksigen ke jaringan tubuh Hipoksemia dibagi menjadi 3 kategori Yaitu hipoksemia ringan, hipoksemia sedang, dan hipoksemia berat Dikatakan hipoksemia ringan jika PAO2 antara 70-80 mmHg Hipoksemia sedang jika PAO2 50-70 mmHg Dan hipoksemia berat atau gagal nafas jika PAO2 kurang dari 50 mmHg Terapi oksigen dilakukan dengan memberikan oksigen pada klien sebagai intervensi medis Untuk mempertahankan oksigenasi dalam tubuh tetap adekuat Jika klien mengalami hipoksemia ringan, bisa dipakaikan nasal kanul atau binasal Dan masker sederhana 6 liter per menit bila hipoksemia menuju ke hipoksemia sedang Untuk hipoksemia sedang, bisa menggunakan rebrating mask atau non-rebrating mask Sedangkan untuk gagal nafas, bisa dilakukan intubasi yang dilanjutkan dengan pemasangan ventilasi mekanik Sambil mempersiapkan pemasangan ventilasi mekanik Klien bisa diberikan resusitator menggunakan airway bag atau ambu bag 12-15 liter per menit Nah, sekarang kita bahas metode pemberian oksigen secara lebih detail yuk Secara umum, oksigen bisa diberikan pada klien dengan sistem aliran rendah atau sistem aliran tinggi Sistem aliran rendah dipakai untuk klien yang membutuhkan oksigen tetapi masih bisa bernafas dengan normal Sistem ini mengalirkan O2 lebih rendah dari kecepatan aliran inspirasi klien Sehingga konsentrasi oksigennya bervariasi atau tidak konstan Tergantung dengan peralatan O2 spesifik yang digunakan dan kecepatan aliran inspirasi klien Pada sistem aliran rendah, terapi oksigen dibagi menjadi sistem aliran rendah dengan konsentrasi rendah Dan sistem aliran rendah dengan konsentrasi yang tinggi Alat pemberian oksigen yang termasuk dalam sistem aliran rendah dengan konsentrasi rendah yaitu nasal catheter Nasal catheter adalah catheter oksigen yang diinsersikan ke salah satu lubang hidung sampai ke nasofaring Cara mengukurnya yaitu dengan mengukur jarak dari telinga ke hidung Aliran oksigen yang bisa diberikan alat ini yaitu 1-6 liter per menit Dengan konsentrasi oksigen 24-44% Alat ini lebih sederhana, murah, dan tersedia dalam berbagai ukuran Namun, insersi nasal catheter lebih sulit daripada pemasangan nasal catheter Selain itu, penggunaan nasal catheter bisa mengeringkan mukosa hidung Sehingga menyebabkan iritasi serta mudah tersumbat lendir dan terteku Alat yang kedua yaitu nasal canul atau biasa disebut dengan binasal Nasal canul memiliki sepasang tube dengan panjang sekitar kurang lebih 2 cm Yang dipasangkan pada kedua lubang hidung klien Alat ini lebih sering dipakai dan bisa menjadi alternatif jika tidak ada sungkup muka atau masker oksigen Karena pemasangannya mudah, lebih sederhana, dan murah Klien juga lebih nyaman jika dipakaikan nasal canul Karena klien masih dapat untuk makan, minum, dan berbicara dengan bebas Mirip dengan nasal catheter, nasal canul juga bisa mengalirkan oksigen 1-6 liter per menit Dengan konsentrasi oksigen 24-44% Konsentrasi oksigen ini akan naik 4% di setiap kenaikan aliran oksigen 1 liter per menit Tetapi penggunaan nasal canul juga memiliki kelemahan Seperti membuat membran mukosa hidung menjadi kering sehingga mudah terjadi iritasi Kemudian juga mudah lepas Tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44% Dan tidak dapat digunakan pada klien dengan obstruksi nasal Untuk terapi oksigen sistem aliran rendah dengan konsentrasi tinggi Contohnya yaitu sungkup muka sederhana atau simple face mask Sungkup muka sederhana terbuat dari bahan plastik Yang diikatkan di kepala klien dengan tali elastis Untuk menutupi area hidung dan mulut Serta di bagian bawah sungkup tidak ada kantong penampung atau reservoirnya Sehingga klien akan kesulitan jika ingin makan, minum, dan suara klien terdengar kurang jelas Untuk itu sebaiknya alat ini jangan dipakaikan pada klien Yang tidak mampu untuk melindungi jalan nafas dari resiko aspirasi jika klien muntah Sungkup muka sederhana mampu memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi Dibandingkan dengan nasal kateter atau nasal kanul Yaitu sebesar 40% sampai 60% Dengan aliran oksigen 5 sampai 10 liter per menit Karena konsentrasi oksigen yang dihantarkan lebih dari 50% Maka tidak dianjurkan untuk klien yang memerlukan terapi oksigen yang lebih rendah Sebab dapat meningkatkan tahanan nafas Sehingga memungkinkan terperangkapnya karbon dioksida di antara rongga masker Dan karbon dioksida bisa terhirup kembali ke dalam tubuh Alat yang kedua yaitu ribetting mask atau RM Alat ini hampir mirip dengan sungkup muka sederhana Tapi ada kantong reservoir di bagian bawahnya Di antara sambungan reservoir dengan masker Tidak ada sekat atau katupnya Sehingga udara inspirasi sebagian akan bercampur dengan udara ekspirasi Dimana saat fase ekspirasi Sepertiga bagian udara ekspirasi masuk ke kantong reservoir Sedangkan dua pertiganya akan keluar melewati lubang-lubang di bagian samping masker Udara ekspirasi yang masuk ke kantong reservoir inilah Yang nantinya bercampur dengan udara inspirasi Dan dapat terhirup kembali oleh klien Sehingga masker ribetting mask sangat cocok digunakan Untuk klien dengan penurunan PCO2 Aliran oksigen yang bisa diberikan Yaitu 8-12 liter per menit Dengan konsentrasi oksigen 60%-80% Alat terapi oksigen yang hampir mirip dengan ribetting mask adalah non-ribetting mask Perbedaan di antara keduanya Pada masker non-ribetting mask terdapat 3 katup Satu katup di sambungan kantong reservoir dan masker Yang akan terbuka pada saat inspirasi Dan tertutup saat ekspirasi Dua katup yang lainnya berada di samping kanan kiri masker Yang fungsinya untuk mencegah udara dari luar Masuk pada saat inspirasi Dan akan terbuka ketika ekspirasi Masker NRM dapat mengalirkan oksigen 8-12 liter per menit Dengan konsentrasi oksigen 80-100% Sehingga sangat cocok untuk klien yang mempunyai PCO2 yang tinggi Nah itu tadi beberapa metode pemberian oksigen dalam sistem aliran rendah Sekarang kita bahas metode pemberian oksigen dengan sistem aliran tinggi Sistem aliran tinggi mengalirkan oksigen lebih tinggi dari kecepatan aliran inspirasi klien Sehingga memungkinkan pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih stabil Dan tidak terpengaruh dengan tipe pernafasan Indikasi penggunaan sistem aliran tinggi Yaitu pada klien dengan hipoksia Yang memerlukan pengendalian konsentrasi oksigen Dan klien hipoksia dengan ventilasi abnormal Pada sistem aliran tinggi ada alat yang bisa memberikan konsentrasi oksigen rendah Dan alat yang memberikan konsentrasi tinggi Contoh dari sistem aliran tinggi dengan konsentrasi rendah adalah masker Venturi Masker Venturi merupakan metode pemberian oksigen yang paling akurat Dengan konsentrasi yang tepat melalui cara non-invasif Seberapa banyak oksigen yang menuju sungkup diatur oleh jet adapter sesuai dengan kode warnanya Ada beberapa pilihan warna jet adapter Seperti warna biru yang dapat mengalirkan oksigen 2 liter per menit dengan konsentrasi 24% Warna putih mengalirkan oksigen 4 liter per menit dengan konsentrasi 28% Lalu ada warna orange yang mengalirkan oksigen 6 liter per menit dengan konsentrasi 31% Warna kuning mengalirkan oksigen 8 liter per menit dengan konsentrasi 35% Kemudian warna merah mengalirkan oksigen 10 liter per menit dengan konsentrasi 40% Dan terakhir warna hijau mengalirkan oksigen 15 liter per menit dengan konsentrasi 60% Alat terapi oksigen dengan sistem aliran tinggi konsentrasi tinggi meliputi back valve mask atau masker aerosol Lalu ada ventilator mekanik, head box, continuous positive airway pressure atau CPAP Back valve mask atau yang lebih dikenal dengan ambu bag adalah manual resusitator Yang dapat memberikan tekanan ventilasi positif untuk klien yang tidak bisa bernafas Atau yang bernafas tapi tidak adekuat Keterampilan ventilasi ambu bag merupakan keterampilan yang sangat penting untuk penyelamatan darurat Seringkali dipakai sebagai resusitator sementara sambil menyiapkan intubasi bagi klien Ambu bag bisa mengalirkan oksigen 12-15 liter per menit dengan konsentrasi oksigen mendekati 100% Alat ini terdiri dari bagian sungkup muka, konektor port, bag untuk memompah oksigen udara bebas, konektor reservoir, dan kantong reservoir Setelah ambu bag dirakit, alat tersebut bisa langsung digunakan Masker harus terpasang dengan tepat, menutup area hidung dan mulut sehingga tidak ada celah udara untuk keluar Ibu jari dan telunjuk dari tenaga kesehatan memegang sungkup muka seperti huruf C Lalu tiga jari lainnya memegang rahang bawah klien seperti huruf E Lalu setelahnya tekan bag yang berisi udara yang biasa disebut dengan bagging Untuk headbox biasanya dipakai untuk memberikan oksigen pada neonatus dengan menutupkannya pada kepala Alat ini mampu mengalirkan oksigen 5-7 liter per menit dengan konsentrasi 21%-100% Sedangkan CPAP adalah alat yang dapat memberikan udara dengan tekanan positif pada klien yang masih dapat bernafas secara spontan Konsentrasi oksigen yang bisa dipakai antara 21% hingga 100% tergantung kondisi klien dan indikasi penggunaan CPAP Klien dengan gangguan pernafasan yang parah dapat diberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi Ventilator mekanik dipasang pada klien untuk menghasilkan udara terkontrol bertekanan positif pada jalan nafas Sehingga klien dapat mempertahankan ventilasi secara optimal Alat ini sebagai ganti fungsi pompa dada yang mengalami kelelahan atau kegagalan Pemberian oksigen dengan ventilator mekanik biasanya digunakan untuk jangka waktu yang lama Konsentrasi oksigen dari pemakaian ventilator mekanik berkisar di rentang 21%-100% Dan untuk penyetingan metodenya bisa disesuaikan dengan kondisi klien Itu tadi jenis dari terapi oksigen yang bisa digunakan untuk klien Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya mau memakai atau memilih terapi oksigen yang mana Ketika melakukan pemberian terapi oksigen, perawat perlu memonitornya dengan baik dan akurat Kadar saturasi oksigen perlu dicek minimal 5 menit setelah pemberian terapi oksigen Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan peningkatan atau penurunan kondisi klien Jika terjadi penurunan saturasi oksigen secara tiba-tiba, maka harus segera dilaporkan ke dokter Dan dilakukan pemeriksaan lengkap khususnya analisa gas darah Selain itu, monitor juga adanya perubahan warna kulit, adanya cyanosis perifer, dan frekuensi pernafasan dari klien Demikian video kali ini, semoga bisa membantu dan nantikan video selanjutnya